Hai warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin lebih berbincang berbicara dengan bapak saya Ahmad Tabroni biasa dipanggil biasa dipanggil Gus Boni Gus Mui sebenarnya bukan Gus sih jadi apa nih dipanggilnya ya Boni ya Bapak Muni saya mau bertanya nih tentang acara ini acara ini terkait dengan apa ya Bismillahirrahmanirrahim ini memang acara bagian dari rangkaian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh pesantren Zia Datul Uda dengan forum Dai Kiai Mubalik Nusantara jadi ada beberapa Kiai disini yang perwakilan dari Jabodetabek ya nah intinya memang disini Maulid kita satu dalam rangka untuk membangun rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita yang kedua ini bagian dari ikhtiar kita bersilaturahim antar ulama antar Kiai antar warga NU karena ini bagian dari tradisi Nahdlatul Ulama nah poinnya selain persatuan dan kesatuan ini juga kita dalam rangka untuk menguatkan Akhidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah ya karena yang menguatkan Akhidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah ini adalah Nahdlatul Ulama dan NU didirikan itu atas dasar keagamaan yaitu mempertahankan Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan yang kedua adalah membangkitkan nasionalisme terlebih dahulu itu ya untuk melawan penjajah dari kolonelisme seperti itu kalau ini Pak apa namanya harapan kedepan untuk Yayasan pesantren Zia Datul Luda itu yang jelas pesantren itu kan bagian dari Tafak Covidin ya mengajarkan ilmu keagamaan tapi tidak serta-merta kita itu bukan hanya masalah agama saja tapi bagaimana santri disini juga belajar selain diajarkan masalah keagamaan juga diajarkan masalah nasionalisme cinta kepada tanah air seperti itu jadi nanti ketika mereka pulang juga selain menyampaikan kepada masyarakat tentang masalah keagamaan poin penting juga masalah-masalah yang terkait dengan kebangsaan bagaimana membangun kerukunan di masyarakat gitu apalagi ini kan bicara tahun politik sangat hangat sekali gitu kan nah di forum inilah agar supaya suasana politik yang agak hangat ini tapi tetap teduh dan dingin seperti itu melalui forum ulit ini dengan kita berbanyak salawat kepada Rasulullah tentunya kan menjadi dingin seperti itu nah sejuk kalau ulama yang ini ketua forum dayi kiai dan Mubalik langsung di hari ketua umum yang bernama kiai dokter Abdul Mujib tinggal di Depok kalau nggak salah di Citayam pimpinan pesantren Asadah kemudian juga ada ada ketua kader gustur kiai Zainal Arifin kemudian tadi juga ada ketua forum santri Indonesia Ustadz Iwan ada beberapa kiai yang mau tergabung di FKDM ini ya FDKM ini ya ada Soleh Sofyan kemudian ada dari Serang ada Mukhtar Matawi kemudian ada Kefah Rudin banyak lah seperti itu jadi memang disini temanya selain maulib dan isti gosah serta silaturahmi ulama sejarah jadi ada keterwakilan sebenarnya banyak sih komunitasnya tapi kan beliau-beliau para kiai sibuk di grup juga ada kiai Rahmat gitu kan ada kiai Nurul Huda tapi mereka punya acara di luar jadi memang acara Torundai kiai Mubalik Nusantara ini setiap sebulan sekali bergilir gitu kebetulan bulan ini Zia Datul Huda di Bekasi menjadi tuan rumah kemarin pernah di kiai Manarul gitu kan jadi bergilir entah nih bulan depan dimana kita gak tahu jadwalnya nanti di update seperti itu ini udah berapa kali Pak kalau bagi saya pribadi ini udah yang ketiga saya mengikuti ya karena memang Zia Datul Huda ini baru masuk tergabung di forum ini tiga bulan terakhir yang mudah-mudahan kedepan masih bisa istiqomah gitu ya bisa konsisten seperti itu ya tidak lain punya ikatan emosional aja ya jadi disitu ada ukuwa islamiyah ukuwa basyariyah dan ukuwa wataniyah terima kasih terima kasih atas waktu dan tepatnya sama-sama sama-sama ini saya juga gak bisa fokus lagi karena memang terima warah kiai gitu ya gitu aja pak bagus bagus ya baik terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh